Puluhan ribu orang, nasibnya sekarang terkatung-katung alias tidak jelas karena Mega Proyek Meikarta yang mana proyek ini digadang-gadang senilai 278 triliun dan memakan biaya promosi sampai 1,5 triliun rupiah. Pertanyaan saya, mengapa ini bisa terjadi? Simak sampai selesai. Selamat datang di Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah berikut saya akan memberikan tips keuangan juga kepada Anda semua agar next bagi para Anda generasi anak muda yang kepingin memiliki properti entah itu memiliki apartemen atau ingin memiliki ruko atau ingin memiliki tanah atau ingin membeli rumah Nah saya akan bagikan bagaimana memilih tips developer yang baik. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu kasus Meikarta ini. Jadi Meikarta ini diperkenalkan pada tanggal 4 Mei 2017 sekitar 5 tahun yang lalu sejak video ini dibuat menempati area 500 hektare. Wow gede banget ya. Melalui proses penguasaan lahan yang diklaim Lipo developernya kan Lipo Group sudah dimulai sejak 1990. Lipo Group sendiri merencanakan pembangunan 100 gedung dengan ketinggian masing-masing 35 lantai. Wow ini prestisius banget. 100 gedung 35 lantai. Nah berita ini nanti saya linknya saya cantumkan di bawah ya. Jadi dari CNBC Indonesia. Jadi tahun 2017 silam jika kita membuka halaman di media cetak nasional kita banyak sekali disuguhkan dengan iklan besar-besaran penjualan apartemen di kota Meikarta. Ya jadi bukan Jakarta tapi Meikarta. Begitu pula jika kita berkunjung ke mall-mall yang dimiliki oleh Lipo Group maupun rumah sakit silam yang juga dimiliki oleh Lipo Group pasti semua ada konter penjualan kota Meikarta. Lembaga riset pemasaran Nielsen mengungkapkan bahwa sepanjang 2017 iklan, budget iklan yang di tanah air, di Dongkrak salah satunya berkat kontribusi Meikarta yang budget iklan yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Dalam catatan yang dirangkum tim riset, Lipo Group menyebutkan persiapan kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama, lahan yang akan dibangun seluas 22 juta meter persegi untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan menampung 1 juta jiwa. Oke, gak main-main 250 ribu unit. Diharapkan Desember 2018 sudah siap huni. Nah harga tanah di kawasan Meikarta sendiri dihargai 12,5 juta per meter persegi pada saat itu menurut mereka 50% lebih rendah daripada di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai 18 sampai 20 juta per meter persegi. Dan Meikarta sendiri juga mempunyai banyak kontroversi di mana antara lain sempat digugat vendor iklan. Saya juga memiliki seorang teman, ya salah satu perusahaan iklan besar tanah air yang mana cara membayar iklannya sampai mau dicicil sampai 20 tahun. Wow, kasian banget. Akhirnya juga dapat isu subkontraktor enggan karga jakan proyek. Bahkan juga ada isu hasilnya proyek mangkrak sehingga diamuk oleh konsumen. Nah, jadi sahabat entrepreneur, saya hari ini itu sekali berlipo grup ya yang memang sudah mempunyai reputasi yang cukup mumpuni untuk membangun proyek di tanah air meskipun masih banyak suara-suara miring juga. Tetapi sekelas lipo grup saja itu bisa sampai detik ini terhambat membangun proyek Meikarta. Saya dari membaca berita ini kita lihat sudah cukup banyak. Nah, saya di sini mempunyai beberapa tips untuk jangan sampai salah membeli properti kepada developer. Jadi yang developer yang bagus saja itu pun bisa jadi masalah. Yang pertama adalah cari tahu dan pertimbangan reputasi developer. Nah, untuk kasus Meikarta Lipo Group. Nah, sekarang pertanyaan saya Lipo Group berhasil membangun proyek berapa? Tapi juga yang nggak dibangun berapa? Nah, kita juga harus tahu. Mencari tahu reputasi terlelang ke awal yang kamu lakukan sebelum membeli. Ini saya tips properti dari OJK ya. Dengan mengetahui reputasinya, kamu dapat mempertimbangkan dan menilai apakah developer bertanggung jawab dalam urusan kamu nanti. Cara mudahnya adalah kamu harus membaca secara detail melalui website, sosmed untuk melihat portfolio dari proyek-proyek apa saja yang sudah mereka lakukan selama ini. Selain itu, rajin-rajin juga untuk ngecek pembelian ceritaan di media dan lain-lain untuk mengetahui apakah developer tersebut pernah tersandung kasus-kasus negatif yang merugikan konsumennya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus cek dulu. Yang kedua, perhatikan legalitas SHM dan IMB untuk mindari masalah yang dapat terjadi di kemudian harti seperti penyegelan oleh pihak berwenang, penolakan kredit bank, dan masalah nantinya maka kamu harus memperolehkan legalitas dari rumah yang ingin kamu beli dari developer. Tanyakan pihak developer apakah sudah punya SHM atau IMB lainnya. Karena jika belum, sebaiknya kamu tunda. Karena itu penting karena mendirikan bangunan di Indonesia maka hukumnya harus memiliki IMB izin mendirikan bangunan yang sudah diatur oleh Undang-Undang 28 Tahun 2000 tentang bangunan gedung. Yang ketiga, tanyakan kejelasan sertifikat rumah atau apartemen kapan dapat beralih nama. Biasanya ketika kita membeli rumah melalui developer maka sertifikat akan dibalik nama dari pemilik lama menjadi developer. Jika sudah tertarik membeli, pastikan kamu tanya lebih jelas kapan bisa pecah sertifikat dari developer kepada nama Anda masing-masing. Nah, itu sangat penting karena jika sertifikat belum balik nama menjadi nama kamu maka kamu tidak dapat melakukan ahli kredit atau take over ke bank lain atau mengajukan KPA atau KPR. Nah, sehingga ini akan menjadikan hambatan bagi kamu. Dan jadikan KPR maka kamu sudah memiliki jaminan yang sah di mata hukum. Yang empat, jangan membayar DP sebelum KPR disetujui. Sebelum pinjaman yang kamu usulkan pada depan, jangan pernah mau membayar uang muka atau DP yang sudah ditentukan oleh pihak developer. Alasan sederhana karena tidak ada jaminan pihak bank akan menunjukkan KPR rumah yang ingin kamu inginkan. Meskipun developer sudah bekerja sama dengan bank, jika kamu tetap nekat membayar DP ke developer, KPR ditolak oleh bank, maka akan berisiko uang DP tersebut sulit kembali atau mendapatkan potongan sekian persen. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang kalau kita mengajukan kredit sama bank, itu ada bagusnya juga. Kenapa? Bank itu kan pihak yang mengeluarkan buit. Nah, bank itu akan jauh lebih cerewet, verifikasinya jauh lebih ketat dari banding kalau Anda sendiri mengeluarkan uang bank. Jadi, sebenarnya mengajukan ke KPR, itu Anda punya pihak ketiga. Memang kamu ngangsur sama bank, tapi bank akan jauh lebih cerewet, karena bank lebih nggak mau kehilangan duitnya kan? Logika kan? Nah, yang kelima adalah, pelajari kewajiban developer jika terjadi one prestasi. Resiko membeli rumah melalui developer memang besar terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk kamu pelajari apa saja kewajiban developer jika sampai terjadi one prestasi. Langkah mudah adalah, kamu harus membecar secara rinci dan jelas perjanjian pengikatan jual-beli atau PPJP sebelum mendatangani berita acara serah terima hunian tersebut. Yang keenam, menjadwalkan penandatanganan AJP atau akta jual-beli. Langkah lebih lanjut, jika setuju dengan perjanjian AJP atau PPJP, maka segera menjalankan tanda tangan AJP yang mana merupakan bukti sah atas tanah dan bangunan yang sudah beralih dari developer kepada pihak lain, yaitu kamu sebagai pemilik baru. AJP ini harus dilakukan bersama developer di depan PPAT atau Penjabat Pembuatan Akta Tanah. Yang ketujuh, jangan bertransaksi jual-beli rumah di bawah tangan. Hati-hati, berisiko besar hingga menimbulkan kerugian ketika kamu melakukan transaksi jual-beli rumah di bawah tangan atau dasar kepercayaan yang menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti. Ikutilah aturan prosedur di atas hukum. Jika rumah yang akan dibeli masih dalam status dijaminkan atau diagunkan oleh bank, maka lakukan pengalian kredit dan AJP di depan notaris. Nah, ini yang sangat penting. Jadi, tujuh tips ini saya rasa itu sudah cukup kuat sebelum Anda memutuskan untuk membeli rumah, properti, atau kruko, atau apartemen dari developer manapun. Nah, kebetulan saya sendiri bekerja sama dengan salah satu developer dan kebetulan bukan bekerja sama saja, tapi saya juga memiliki unit disebut. Karena saya melihat reputasi daripada developer ini sangat bagus, yaitu Omega Crown Residence. Omega ini terletak di Sidoarjo, Tamba Oso, tapi sangat dekat dengan perbatasan Surabaya. Jadi, boleh dikatakan Surabaya memang terletak di Sidoarjo, tapi apartemen masih di kawasan Surabaya. Nah, apartemen Omega Crown Residence ini sendiri, saya melihat cukup baik dan prosesnya juga cukup oke ketika surat ganti nama semua memenuhi tujuh syarat tersebut. Dan yang pasti, bangunannya sudah selesai, jaminannya juga sudah bisa di-KPA-kan, kredit pembelikan apartemen, bisa dijaminkan di bank, dan bahkan sudah bisa disewakan. Nah, itulah ciri khas developer yang baik. Harganya juga sangat masuk akal, fasilitas juga sangat bagus, biaya sinking fund, atau kalau apartemen kan ada sinking fund, atau biaya perawatan ya, atau biaya fasilitas dari apartemen, itu juga sangat masuk akal. Per meter persegi harganya sangat terjangkau, sekian puluh ribu rupiah saja. Ya, kalau Anda memiliki berapa meter persegi, tinggal dikalikan. Nah, itu harga yang sangat terjangkau. Itu kawasannya terletak di Surabaya, dan bangunannya sudah jadi, terletik di samping jalan tol. Nah, itulah salah satu tips ketika saya juga membeli sebuah unit apartemen, yang akan menjadikan saya berani untuk memutuskan membeli atau investasi. Bahkan sekarang beberapa unit apartemen yang saya investasi, sekarang sudah bisa dikerjasamakan dengan hotel Oyo. Dan akhirnya sekarang saya mendapatkan pasif income dari apartemen tersebut. Nah, itulah salah satu tips bagaimana Anda bisa invest properti, tapi bahkan menghasilkan pasif income. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga tips saya bermanfaat, dan hati-hatilah di dalam memberikan properti, jangan sampai terjadi kasus mikarta berikutnya. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Terima kasih telah menonton!